Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang database yaitu bagian DDL dan DML Oke kita langsung ke DDL Data Definition Language Merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database Nah, daftar perintah DDL pada MySQL Pembuatan atau CRIT Satu, CRIT Database CRIT Function CRIT Index CRIT Procedure CRIT Tabel CRIT Trigger CRIT View Yang kedua adalah alter dan rename Contohnya adalah alter database, alter function, alter procedure, alter tabel, alter view, dan rename tabel Oke selanjutnya Yang ketiga adalah penghabusan atau drop Drop database, drop function, drop index, drop procedure, drop tabel, drop trigger, dan drop view Untuk yang DML, yaitu data manipulation language Merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk proses pengolahan isi data Di dalam tabel seperti memasukkan, merubah, dan menghapus isi data Dan tidak terkait dengan perubahan struktur dan definisi tipe data dari objek database Nah, beberapa daftar perintah DML pada MySQL Ada call, ada delete, ada do, ada handler, ada insert, ada load data in file, replace, select, transkid, dan update Oke, kemudian kita sekarang masuk apa itu SQL SQL adalah bahasa standar untuk mengakses dan memanipulasi database Nah, contohnya seperti ini Select, select kolom 1, select kolom 2 from tabel name Atau kalau kita mau mengeluarkan seluruh tabel data yang di dalam tabel tersebut Field yang ada di dalam tabel tersebut Kita pakai perintah select bintang from nama tabelnya Nah, sekarang yang select distinct Pernyataan select distinct digunakan untuk membalikan hanya nilai yang berbeda Dipilih hanya satu, kalau ada yang sama tidak ditampilkan Nah, contoh perintahnya adalah select distinct country from customer Jadi, selain kota dari yang dipilih dari tabel konsumen tadi Nah, sekarang ada perintah where Select bintang from customer Where customer ID Misalnya, customer IDnya 1 Berarti, select bintang Select, dipilih bintang adalah semuanya dari tabel customer Di mana customer IDnya yang ada customer IDnya angka 1 Oke, selanjutnya SQLN, OR, dan NOT operator Contohnya, select bintang from customer Where country Misalnya, Jerman Dan kota misalnya Berlin Dan selanjutnya adalah select bintang from customer Where city Berlin Or city Munchen Yang ketiga Select bintang from customer Where not country Sama dengan Jerman Dan yang keempat Select bintang from customer Where not country Jerman And not country USA Jadi, select bintang From customer Yang ada N Berarti, kita harus menampil Si database Akan menampilkan kota yang Yang Kota-kota yang Jerman Dan Negara Jerman Dan kota-kota Berlin Misalnya, seperti itu Dan yang Selanjutnya adalah order by Order by order by ini untuk mengurutkan data Di dalam database Misalnya, seperti ini Select bintang from customer order by country Jadi, select bintang Kita pilih semua dari tabel customer Kita urutkan sesuai negara Dan yang kedua, select bintang from customer order by country descending Ada ascending Ada ascending Jadi, select bintang from customer Kita urukan menurut kota dengan huruf terbesar dulu Nah, yang berikutnya adalah insert into Insert into customer Nah, ini cara memasukkan data melalui bahasa SQL Insert into customer adalah tabelnya Kurung buka itu feed Nama feed feednya kita tulis semuanya Kemudian value Isi dari feed feed tadi yang harus kita inputkan Oke, next Is null and is not null Nah, ini perbedaan adalah perbedaan is null dan is not null Nah, contohnya sebelum ini Select customer name, contact name, address dari tabel konsumen Dimana alamatnya adalah 0 Jadi, alamatnya adalah tidak ada Terus, untuk biasanya digunakan untuk mencari data yang tidak lengkap Misalnya, alamatnya tidak ada, tidak tertulis Dan yang berikutnya adalah select customer name, contact name, address dari tabel customer Dimana alamatnya tidak kosong Is not null Jadi, yang kita tampilkan nanti Yang database tampilkan Nanti adalah yang terisi Addressnya atau alamatnya Oke, selanjutnya Adalah query tentang update Nah, ini untuk mengupdate data di dalam tabel Misalnya, update customer dari tabel konsumen Set contact name Kita update kontak namennya alamat smith Kotanya frankfurt Dimana customer id nya 1 Nah, itu untuk mengupdate kontak namen bernama alamat Alamat Yang kemudian adalah update customer Set contact link zuan Dimana Dimana negaranya mexico Jadi, yang negaranya mexico Namanya zuan Kita update Oke Sekarang yang berikutnya adalah delete Delete Direct from customer Dari tabel konsumen Dimana namanya adalah alamat Watergis Itu kita delete Jadi, kita delete Dari tabel konsumen Dimana namanya alamat Itu kita delete Di dalam tabel data Di dalam tabel custom Oke Untuk sekian Terima kasih Kita lanjutkan dengan query-query berikutnya DML dan DDL berikutnya Semoga Semoga penjelasan ini Bisa diterima dengan baik Dan Kalau tidak jelas silahkan bertanya langsung di kolom komentar Nanti Bisa berhubungan dengan saya Langsung bisa Demikian Penjelasan dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih